BANJIR LAHAR DINGIN Berusak berat akibat tersapu banjir lahar dingin yang menerjang petang itu saat dia tengah berkumpul bersama keluarga di rumah. Tiba-tiba saja suara gemuruh sangat keras terdengar. Belum hilang rasa terkejutnya, aliran deras air bercampur pasir berwarna coklat pekat menerjang daerah itu tepat pukul 16. Kati tidak pernah menyangka hal itu bisa terjadi. Mengingat selama puluhan tahun tinggal di daerah tersebut, baru kali ini dia melihat banjir lahar dingin sedah siat itu. Terus bapak lihat? Terus langsung kabur? Lari? Belum lari lagi, menyelamakan anak cucu dulu. Lari ke batang. Anak-anak aja lah, rata-rata, untuk menengok mama rumah yang kena itu. Dan kepada masyarakat, kami imbau tetap kewaspada yang berada di aliran sungai, tetap meningkatkan kewaspadaan, kemudahan kita terhindar dari bahaya. BPBD Agam mendata, hingga kini telah 261 jiwa terdampak banjir lahar dingin. Budi menyebut, selain intensitas hujan yang tinggi terjadi di puncak Gunung Marapi, banyaknya material vulkanik yang terbawa hujan serta terjadinya pendangkalan sejumlah aliran sungai yang berhulu ke Gunung Marapi menjadi faktor banjir lahar dingin terjadi pada Jumat sore itu. Potensi tersebut sebelumnya telah dipetakan oleh Pusat Fulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sejak awal tahun 2024. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Pandi Yogari, Muhammad Zulfikar, Kantor Berita Antara, mewartakan.